selamat datang kembali di channel borneo trader di video kali ini saya kemalisa untuk saham-saham dari grupnya karya yang pertama WG kedua Witton ketiga WSKT keempat wika kelima Adi ke enam PT PP ketujuh YSMR ke-8 keras dan terakhir jikon langsung saja kesan pertama ada WG yang ditutup terkoreksi 0,61 persen karga 162 kalau dia transaksi asing net by olja bokor semarinnya WG ada distribusi langsung saja ke teknikalnya untuk WG arahnya turun terus membentuk lower lower high cuman ada support kuat di 160 itu support semenjak Maret 2022 ya year to date-nya dan apakah ini bagus kondisi weeklynya kelihatannya juga koreksi volume-nya makin kecil ya semoga aja berarti minggu ini nih harus ada teknika rebound kalau dilihat dari candle bulanan dia makin turun ya koreksinya ya semestinya kalau mau reversal bulan ini minggu ini harus mulai hijau untuk WG ya hati-hati kalau jebol 160 ya udah gagal karena ya indikasinya dia sudah membentuk lower high lower low kalau jebol 160 turun lebih dalam jadi minggu ini momentumnya dan minggu depan mulai hijau harusnya ya lah ya minggu ini udah mulai hijau kalau memang mau coba reversal atau mencoba uptrend di Desember biasanya kan hijau di Desember tapi kalau sampai jebol minggu ini 160 ya udah gagal untuk WG jadi seperti itu ya untuk WG langsung saja kesam kedua ada Witton yang ditutup di harga 206 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bawa customernya Witton sedikit ada akumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal Witton juga belum kemana-mana dan kalau dilihat dari candle mingguan dia itu udah konsol semenjak dari Oktober ya konsol aja belum kemana-mana ini sama momentumnya minggu ini harus hijau kalau kelihatan volume mulai meningkatnya cuma doji doji aja di bawah kuncinya minggu ini tembus 210 atau 220 ya titik kaman pertama 220 ditembus berarti dia udah di atas M200 dan M60 siap-siap bulan Desember bulis atau mencoba uptrend jadi minggu ini penentuannya untuk grup WSKT untuk grup karya itu sinyal kalau memang mau uptrend ya harusnya hijau-hijau-hijau minggu ini jangan sampai jebol untuk Witton 200 support kuatnya dan perubahan praksi harga itu juga dari maret support kuatnya kalau jebol buy aja tinggalin ya risknya kecil paling 5% kalau nekat beli dan kalau jalan ya profitnya minimal itu 7% ya 220-222 dan bisa ke neckline double bottomnya nanti resisten kuat semenjak Desember 2021 di 260 untuk Witton jadi seperti itu untuk Witton MACD-nya sudah mulai mengarah ke atas nih cuman kan candle-nya belum kemana-mana nih konsol aja ya semoga aja momentumnya minggu ini ditarik naik untuk Witton seperti itu langsung saja ke samp selanjutnya ada WSKT yang ditutup di harga 404 menguat tipis 1,5% kalau dia transaksi asing net buy kalau di lembalkan semarinya WSKT hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical WSKT dibuang nggak tahu ada apa ya saya sudah lama nggak lihat juga ini dari 4.60 saya beli tuh kalau nggak salah 4.70 apa 4.60 ini area yang saya beli oh ini ya kalau nggak salah di candle 15 November nih saya beli dan cut loss karena memang nggak kemana-mana ya sekitar 4% apa 5% dari cut lossnya dan sekarang dia udah di bawah ini juga downtrend parah apakah ini sinyal untuk dia reversal ya kondisi seperti ini ini nekat aja ya tapi ini disclaimer on semestinya juga minggu ini WSKT kan kalau memang mau uptrend bullish reversal di bulan Desember mulai minggu ini pelan-pelan hijau harusnya loh seperti itu kalau dia besok merah lagi jebol 400 tinggalin stop lossnya paling ya 3% itu tapi disclaimer on ya ini saham strong downtrend kalau ditarik dari swing low ke swing high untuk mencari harga titik aman pertamanya 4.20 ya bergerak di atas 4.20 ini titik aman pertama tapi kalau mau mematakan trend downtrend ya harus tembus 4.60 4.80 itu untuk WSKT jadi seperti itu aja untuk WSKT apakah ini sinyal pembalikan arah ya belum pasti tapi ada sinyal lah ya kalau dilihat buangannya cukup besar minggu kemarin ya konfirmasinya minggu ini harus hijau nggak boleh lagi tutup di bawah 400 untuk WSKT seperti itu untuk WSKT langsung saja kesam selanjutnya ada WIKA yang ditutup di harga 905 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing net sell kalau dia buang kemarinnya WIKA ada sedikit akumulasi walaupun ya seimbang dengan distribusi langsung saja ke technical start technical WIKA masih konsolidasi ya semoga aja nih momentumnya kelihatannya dari 2 minggu yang lalu itu mulai ada akumulasi di bawah ini ya kalau dilihat dari candle weeklynya nah ini kelihatan kan dia rejection rejection semoga nggak turun dari 8.80 dan itu juga support kuat semenjak Agustus 2021 ya 1 tahun 3 bulan yang lalu ya kalau jebol gagal udah tinggalin risknya juga kecil mentok cut lossnya 3% 4% itu kalau bapak ibu beli di harga sekarang minus 4% kalau mau stop loss dulu stop loss aja kalau memang mau jalan ya minggu ini juga harus jalan nih grupnya karya tinggal nunggu momentum semoga aja jalan yes harusnya jalan minggu ini kalau memang mau coba uptrend atau reversal seperti itu untuk WIKA langsung saja kesam selanjutnya ada adi yang ditutup di harga 520 tar koreksi 0,95% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia debokan semarinya adi hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi langsung saja ke technical ya serta technical untuk adi kondisi seperti ini ya belum kemana-mana juga ya untuk adi ya tunggu dia tembus 5.50 itu baru sinyal uptrend tapi ini mulai ada akumulasi dia baru ra isu juga ya biasanya sum ra isu itu agak lama naiknya tapi kita nggak tahu nih kalau momentumnya grup karya rebound coba bulis desember bisa jalan nih ya kalau adi support code nya 500 jebol itu ya tinggalin ya sekitar 6% lah cut loss nya ya kasih toleransi 10 poin atau 15 poin di bawah support seperti itu untuk adi kalau dilihat dari candle weekly nya ya belum kemana-mana teman ya ini sinyal weekly nya jelek ya candle hammer terbalik atau pula evening star ya kompirmasinya minggu ini harus hijau-hijau nggak boleh lagi merah apalagi jebol 500 untuk adi seperti itu untuk adi langsung saja ke sum selanjutnya ada ptpp yang ditutup di harga 895 menguat 0,56% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bakal semarinya ptpp di akumulasi langsung saja kata technical nya start technical ptpp waktu itu saya beli di 920 dan ya belum cut loss ya karena saya cut loss nya di bawah 880 sekitar 5% 6% saya mau stop loss ya jadi masih saya hot nih untuk ptpp ya karena dia technical nya yang cukup bagus dan dia sudah membentuk bisa jadi ini nanti swing low dan pelan-pelan naik tinggal nunggu tembus minggu ini juga kalau dia tembus 920 940 itu siap-siap mencoba uptrend di akhir tahun ada gap yang menganggak di 990 seribu itu arahnya kalau menekat beli di harga sekarang ya stop loss aja jebol 880 tapi ini disclaimer on bisa diubah di modifikasi trading plan gak harus sama ya sesuaikan kenyamanan masing-masing jadi seperti itu untuk ptpp langsung saja ke samp selanjutnya ada jsmr yang ditutup di harga 3020 terkoreksi 2,58% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia buka samarinya jsmr didistribusi langsung saja ke technical nya serta technical jsmr juga yang berkira double bottom ya mengharap di 3200 di jebolin juga dan volume juga besar di bawah apakah ini buang short sell atau markdown akumulasi ya kuncinya nah ini kan jsmr di angka psikologis 3000 risknya kecil kalau berminat ya tutup di bawah 3000 tinggalin lagi dan di minggu ini juga harus hijau ya untuk jsmr kalau memang mencoba untuk kembali rebound jadi konfirmasinya minggu ini juga jsmr harus di jauh dan tetap bertahan di atas 3000 risknya kecil tapi ini saham downtrend nekat beli di saham downtrend ini ya keseringannya cut loss kalau jambal support tapi kalau yang nggak pakai cut loss akan dibawa turun lebih dalam ya biasanya pakai average down makin dalam ya sama hati-hati harus reversal dia minggu ini untuk jsmr harus bertahan di atas 3000 seperti itu untuk jsmr langsung saja ke saham selanjutnya ada crush yang ditutup di harga 348 terkoreksi 1,13% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bokor semarnya crush di distribusi langsung saja ke technicalnya serta technical crush ya lagi console semoga aja bertahan ini kan kasih aja masih toleransi baru 2 poin dari 350 itu kan masih ya belum 1% juga lossnya kalau beli di 350 ya minggu ini juga crush harus hijau kalau mau bagus ya kalau dia sampai jombol 350 ya aranya 330 ya hari minggu ini juga harus hijau keras seperti itu langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada jcon yang ditutup di harga 156 terkoreksi 1,26% kalau dia transaksi asing net buy kalau di robok customernya jcon ada sedikit distribusi dari pd langsung saja ke technicalnya secara technical jcon belum kemana-mana dan ya ini masih sama trading plan saya bahkan dari semenjak 15 November ya beli di 150 jebol 150 cut loss dan ya sempat profit dan ya di tak tokin aja kondisi seperti ini dan jcon juga masih akan berusaha naik kalau dilihat ini kan dia lagi konsol dan support kuat 150 itu semenjak September 2022 itu dipertahankan kalau jebol ya tinggalin ini dia pas tutupannya di atas MA20 jadi Senin harus hijau ya atau kalaupun koreksi ya bertahan di atas 150 kalau dilihat dari candle weeklynya weeklynya candle beris angle pink jadi kalau jebol 150 itu rawan jadi minggu ini harus hijau juga kalau bisa tutup di atas 170 hari Jumat besok seperti itu untuk jcon cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bapak ibu anda menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati